sebuah kawat penghantar memiliki panjang 12 meter kita tulis diketahuinya ya nah diketahuinya panjang itu disimbolkan L 12 meter tegak lurus berada dalam sebuah medan magnet 90 tesla nih nah apa nih tesla ini ini adalah medan magnet yang lambangnya B 90 tesla T besar, boleh jika kuat arus listrik kuat arus listrik apa simbolnya kuat arus listrik disimbolkan dengan I I besar boleh, I kecil boleh I nya yaitu 0,02 mili ampere nah saturnya harus sama jadi kita ubah ke ampere maksudnya jangan pakai mili kita ubah jadi ampere caranya gimana nih milimeter ke meter itu sama ngerjainnya kayak mili ampere ke ampere oke milimeter ke meter kan dibagi seribu dong bener gak nah mili ampere ke ampere juga sama bagi seribu juga ya oke nah dibagi seribu ini ya kita belajar lagi ya cara mengerjakan matematikanya kalau kita mau kali ini ingat ya seribu itu sama dengan 10 pangkat 3 dong karena nolnya ada 3 ya kan kalau ada 4 ya 10 pangkat 4 ya karena kita mau bikin kali kan ini kan soal bagi ya kita bikin kali jadi pangkatnya minus oke paham gak jadi kalau misalnya kita ubah seperti itu ya kalau misalnya gini oke gak masalah lah kalau bingung tapi sebenarnya sih kalau kita mau nguasain kita harus pakai yang bentuk seperti ini ya balik lagi kita ditanyanya adalah gaya Loren yaitu F nah rumusnya F itu apa nih F itu adalah bil B kali I kali L bil ya nah berarti B nya adalah 90 I nya nah I nya boleh lah kita tulis begini dah kalau gak mau ribet ngitungnya oke L nya berapa 12 kan nah ini kita hitung lagi ya gimana nih ngitungnya nih ini bisa coret ya kan nah terus kita hitung aja 9 dikalikan dengan 12 ya itu 108 ya nah 108 nya kita kalikan lagi dengan 0,02 oke 108 dikali 0,02 itu 2,16 itu 2,16 2,16 dibagi dengan 100 ya nah sekarang dari sini kita bisa menuliskan seperti ini 2,16 kali 10 pangkat min 2 yaitu 1 newton dari mana ini kan 100 100 itu kan 10 pangkat 2 ya kan kalau dia posisinya di bawah ya kalau dia mau di posisinya di atas itu jadi kali kan nah cuma pangkatnya jadi berubah tanda dari plus menjadi min ingetin ya seperti itu ya atau kalau kita mau ngitung biasa ya boleh aja lah 2,16 bagi 100 itu sama 0,0216 newton oke tapi biasanya dalam soal ABCD bisa juga jawabannya seperti ini jadi lebih baik kita tahu dua-duanya terima kasih